Karena saya tidak punya motor, saya tidak bisa ikut race segala macem. Dan akhirnya aku lulus dengan beban yang begitu banyak. Dan aku mau sekolah SMK. SMK jauh. Akhirnya aku sekolah di SMA negeri. Sendurau. Di sana karena SMA pertama, satu-satunya. Yang lebih deket. Dan akhirnya aku numpang juga. Di SMA ini, sama juga hidup saya selalu susah. Saya selalu numpang dengan saudara saya. Dengan segala kondisi yang aku alarmi. Banyak kejadian-kejadian yang tidak bisa aku cari tangan. Dan tetap itu semua akan aku simpan. Dan orang tua aku tidak tahu. Waktu bayar LKS. Saya selalu fotokopi. Karena fotokopi itu murah. Tapi saya selalu ditegur sama wali kelas saya. Karena fotokopi itu enggak boleh. Karena teman-teman yang lain beli. Sedangkan aku cuma fotokopi. Aku jarang ngerjakan tugas di LKS. Karena saya enggak punya LKS. Pernah juga waktu itu SMK Negeri Satu Lumajang mencari siswa. Karena di Senduro akan membuka cabang SMK baru. Di mana saya adalah alumni pertama di SMK Negeri Senduro. Dan kebetulan waktu itu saya mengambil di jurusan multimedia. Karena itu adalah jurusan yang paling favorit di Lumajang. Dan SMK Negeri Senduro ini membuka cabang pertama dengan jurusan. Itu satu-satunya. Saya pindah. Waktu itu pertengahan kelas satu. Dan kita harus itu dari orang tua. Karena cita-cita saya sekolah SMK. Akhirnya tergabul. Alhamdulillah sekali. Itu jalan dari Allah. Saya enggak tahu. Akhirnya saya pindah. Dan di sana saya juga menemukan banyak sekali masalah. Di mana waktunya les saya enggak pernah ikut les. Karena enggak ada yang nganter. Enggak punya motor. Enggak punya HP. Dan waktunya beli perlengkapan olahraga. Juga enggak bisa aku beli. Dan alhamdulillah waktu itu ada teman. Ada Sinta. Ada Yurizka. Ada Yurizka. Ada Khoirul Matlubi. Salah satunya. Satu-satunya orang yang selalu menolong saya. Membantu saya. Dan meminjamkan uang untuk saya. Dan saya nyicil. Karena saya SMK. Dikasih uang Rp. 5.000. Rp. 3.000 buat beli bensin. Rp. 2.000 uang saku saya. Jadi uang Rp. 2.000 itu saya ratapin selama seminggu. Jadi Rp. 6.000 x 2.000 Rp. 12.000. Sambil seragamnya lunas. Sama Khoirul Pinjem. Akhirnya saya cicil. Setiap minggu Rp. 12.000. Rp. 12.000. Rp. 12.000. Alhamdulillah akhirnya lunas. Ya itu perjalanan saya sekolah. Sambil berdagang. Alhamdulillah sampai detik ini. Saya masih memiliki jiwa yang kuat. Karena. Untuk hidup lebih baik itu. Perjuangannya sangat keras sekali. Dan besar sekali. Kita melewati halangan, rintangan, cobaan. Semua harus kita hadapi. Dengan kekuatan hati, iman terutama. Sedih. Sedih. Sedih bagaimana kita dibenci oleh semua orang. Tidak dihargai oleh semua orang. Karena. Satu kata. Miskin. Saya sudah tidak ikut salah satu-satunya siswa yang tidak hadir waktu itu saya. Dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Tidak punya motor. Tidak bisa sewa jas. Tidak ada ongkos. Buat pergi. Ketempat wisuda. Dan alhamdulillah juga waktu SMK itu. Ada keluarga dari. Almarhumah. Lakinah. Dia sangat baik sekali Bentar-bentar meminjamkan motornya Untuk saya Tanpa minta Uang spesial pun Kepada saya dan keluarga saya Dan Pak Yek Almarhum Baik sama saya Tuwati Pak Alif Yang sangat baik sama saya Itu adalah perjalanan hidup saya Waktu sekolah Dan mudah-mudahan teman-teman Bisa mendengarkan curhatan saya Salah satunya keluarga saya Saya belum bicara Bagaimana ketika saya disusahkan oleh orang Bukan disusahkan oleh orang Terpaksa harus hidup susah dengan orang Seseorang menjahati saya Saudara dan keluarga yang Tidak suka dengan saya Saya ucapkan terima kasih Buat kalian semua Buat teman-teman ku Koyrul Rizka Sinta Eka Susi Semuanya yang baik Banget sama saya Buat saudara-saudara saya Yang bersedia menumpangi Saya Almarhum dan almarhumah Semoga selalu bahagia Di sisi Allah Yaitu di surga Dilapankan kuburnya Dan diampuni dosa-dosanya Siapa tahu saya Siapa tahu saya Karena bikin salah Sepanjang hidup mereka Hanya itu yang bisa saya sampaikan Sekarang sampai detik ini Saya belum bisa Membalas budi Atas kebaikan mereka Atas kebaikan mereka semua Itu saja Mudah-mudahan Lain waktu Saya akan jurhat Dengan tema yang berbeda Mudah-mudahan kita semua Selalu sehat Oke Sampai jumpa lagi Salam Yosilopi Selamat menikmati